Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita uraikan hukum tajwid surah Al-Kahfi ayat kelima A'udzubillah minasyayun ta'anirrojim Ma'lahum bihim min ilmin walali abaihim Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim Iyakuluna illa kadhiba Ma' ini adalah mantobi'i sebab huruf alif mati setelah fathah Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat Lahum bih ini adalah ikhfa syafawi Sebab mim sukun menghadapi huruf ba Mim sukunnya harus dibaca dengung Bihi ini adalah madisilah kosiroh Sebab ha'udomir berharokat kasroh berdiri Dan tidak menghadapi huruf mad Panjangnya satu alif atau dua harokat Min ilmin ini adalah idhar halqi Sebab nun sukun menghadapi huruf a'in Ini adalah idgombi gunah Sebab tanwin kasroh menghadapi huruf waw Walak mantobi'i li'abaihim Li'a ini adalah mad badal Sebab berkumpulnya huruf mad dan hamzah dalam satu kata Panjangnya yaitu satu alif Li'abaihim Ini adalah mad wajib muttasil Sebab mantobi'i menghadapi huruf hamzah dalam satu kata Panjangnya adalah lima harokat Kaburoj ini adalah tabkhim atau tebal Sebab huruf roh berharokat fathah Lalu tak sukun dibaca hamz Kalimatan takruju Ini adalah ikhva' akrob Sebab tanwin fathah menghadapi huruf ta Min afwahihim Min a' ini adalah idhar halqi Sebab nun sukun menghadapi huruf hamzah Afwahihim Ini adalah mad tobi'i Iyakuluna Iyakuluna Ini adalah idgombi gunah Sebab nun sukun menghadapi huruf ya Yakuluna Mad tobi'i Sebab huruf wa'u mati setelah domah Illa Mat tobi'i Kaziba Nah ini adalah mad iwat Bila dibaca Wakof Sebab huruf alif Tanwin fathah Lalu bacaannya diwakofkan Atau berhenti Panjang mad iwat Yaitu satu alif Atau dua harokat Demikianlah urayan hukum tajwid Surah Al-Kahfi Ayat kelima Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh